Intro Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari, Jemaat dan Simpatisan GKI Karangsaru Jumpa kembali dalam program Mari Membaca Alkitab Sebelum membaca, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu Mari kita berdoa Bapak, terima kasih atas berkatmu di malam hari ini Sehingga kami dapat menungkap syukur kepada engkau di malam hari ini Bapak, sebelum kami beristirahat Kami akan membaca dan merenungkan sabdamu Kira yang engkau berkati Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Haleluya, Amin Tema pada malam hari ini adalah Menelan Unta Bacaan terambil dari Matius Pasal 21 Ayat 1 Hingga Matius Pasal 23 Ayat 39 Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem Dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan Pergilah ke kampung yang di depanmu itu Dan disitu kamu akan segera menemukan seekor kelede betina Tertambat dan anaknya ada dekatnya Lepaskanlah kelede itu dan bawalah keduanya kepadaku Dan jikalau ada orang menegur kamu Katakanlah Tuhan memerlukannya Ia akan segera mengembalikannya Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Katakanlah kepada Putri Sion Lihat Rajamu datang kepadamu Ia lemah lembut dan menggenarai seekor kelede Seekor kelede beban yang muda Maka pergilah murid-murid itu Dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka Mereka membawa kelede betina itu bersama anaknya Lalu mengalasi dengan pakaian mereka Dan Yesus pun naik ke atasnya Orang banyak yang sangat besar jumlahnya Menghamparkan pakaiannya di jalan Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon Dan menyebarkannya di jalan Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus Dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya Hosana bagi anak Daud Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Hosana di tempat yang maha tinggi Dan ketika ia masuk ke Yerusalem Gemparlah seluruh kota itu Dan orang berkata Siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut Inilah Nabi Yesus dari Nasaret di Galilea Lalu Yesus masuk ke Baed Allah Dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman Baed Allah Ia membalikkan meja-meja penukar uang Dan bangku-bangku pedagang merpati Dan berkata kepada mereka Ada tertulis Rumahku akan disebut rumah doa Tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun Maka datanglah orang-orang buta Dan orang-orang timpang kepadanya Dalam Baed Allah itu Dan mereka disembuhkannya Tetapi ketika imam-imam kepala Dan ahli-ahli Taurat Melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu Dan anak-anak yang berseru dalam Baed Allah Hosana bagi anak Daud Hati mereka sangat jengkel Lalu mereka berkata kepadanya Engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini Kata Yesus kepada mereka Aku dengar Belum pernahkah kamu baca Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu Engkau telah menyediakan puji-pujian Lalu ia meninggalkan mereka Dan pergi ke luar kota Ke Betania dan bermalam di situ Pada pagi-pagi hari Dalam perjalanannya Kembali ke kota Yesus merasa lapar Dekat jalan ia melihat pohon arah Lalu pergi ke situ Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu Selain daun-daun saja Katanya Kepada pohon itu Engkau tidak akan berbual lagi selama-lamanya Dan seketika itu juga Keringlah pohon arah itu Melihat kejadian itu Tercenganglah murid-muridnya Lalu berkata Bagaimana mungkin pohon arah itu Sekoyong-koyong menjadi kering Yesus menjawab mereka Aku berkata kepadamu Sesungguhnya Jika kamu percaya dan tidak bimbang Kamu bukan saja akan dapat berbuat Apa yang ku perbuat dengan pohon arah itu Tetapi juga jikalau kamu berbuat kepada gunung ini Beranjaklah dan campakanlah ke dalam laut Hal itu akan terjadi Dan apa saja yang kamu minta Dalam doa dengan penuh kepercayaan Kamu akan menerimanya Lalu Yesus masuk kebaik Allah Dan ketika ia mengajar disitu Datanglah imam-imam kepala Serta tua-tua bangsa Yahudi Kepadanya Dan bertanya Dengan kuasa manakah Engkau melakukan hal itu Dan siapakah yang memberikan Kuasa itu kepadamu Jawab Yesus kepada mereka Aku juga akan mengajukan Satu pertanyaan kepadamu Dan jikalau kamu memberi jawab Kepadaku Aku akan mengatakan juga kepadamu Dengan kuasa manakah Aku melakukan hal-hal itu Dari manakah baptisan Yohanes Dari surga atau dari manusia Mereka memperbincangkannya Di antara mereka dan berkata Jika kita katakan dari surga Ia akan berkata kepada kita Kalau begitu Mengapakah kamu tidak percaya kepadanya Tetapi jikalau kita katakan Dari manusia Kita takut kepada orang banyak Sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi Lalu mereka menjawab Yesus Kami tidak tahu Dan Yesus pun berkata kepada mereka Jika demikian Aku juga tidak mengatakan kepadamu Dengan kuasa manakah Aku melakukan hal-hal itu Tetapi apakah pendapatmu tentang ini Seorang mempunyai dua anak laki-laki Ia pergi kepada anak yang sulung Dan berkata Anakku pergi dan bekerjalah hari ini Dalam kebun anggur Jawab anak itu Baik bapak Tetapi ia tidak pergi Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua Dan berkata demikian juga Dan anak itu menjawab Aku tidak mau Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga Siapakah diantara kedua orang itu Yang melakukan gendak ayahnya Jawab mereka Yang terakhir Kata Yesus kepada mereka Aku berkata kepadamu Sesungguhnya Pemungut-pemungut cukai Dan perempuan-perempuan sundal Akan mendahului Kamu masuk ke dalam Kerajaan Allah Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan Jalan kebenaran kepadamu Dan kamu tidak percaya kepadanya Tetapi pemungut-pemungut cukai Dan perempuan-perempuan sundal Percaya kepadanya Dan meskipun kamu melihatnya Tetapi kemudian kamu tidak menyesal Dan kamu tidak juga percaya kepadanya Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain Adalah seorang tuan tanah Membuka kebun anggur Dan menanam pagar sekelilingnya Ia menggali lubang tempat Memeras anggur Dan mendirikan menara jaga Di dalam kebun itu Kemudian ia menyewakan kebun itu Kepada penggarap-penggarap Lalu berangkat ke negeri lain Ketika hampir tiba musim petik Ia menyuruh hamba-hambanya Kepada penggarap-penggarap Itu untuk menerima hasil Yang menjadi bagiannya Tetapi penggarap-penggarap itu Menangkap hamba-hambanya itu Mereka memukul yang seorang Membunuh yang lain Dan melempari yang lain pula dengan batu Kemudian tuan itu Menyuruh pula hamba-hamba yang lain Lebih banyak daripada yang semula Tetapi mereka pun diperlakukan Sama seperti kawan-kawan mereka Akhirnya ia menyuruh anaknya Kepada mereka katanya Anakku akan mereka segani Tetapi ketika penggarap-penggarap itu Melihat anaknya itu Mereka berkata Seorang kepada yang lain Ia adalah ahli waris Mari kita bunuh dia Supaya warisannya menjadi milik kita Mereka menangkapnya Dan melemparkannya Keluar kebun anggur itu Lalu membunuhnya Maka apabila tuan kebun anggur itu datang Apakah yang akan dilakukannya Dengan penggarap-penggarap itu Kata mereka kepadanya Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu Dan kebun anggurnya akan disewakannya Kepada penggarap-penggarap lain Yang akan menyerahkan hasilnya Kepadanya pada waktunya Kata Yesus kepada mereka Belum pernahkah Kamu baca dalam kitab suci Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan Telah menjadi batu penjuru Hal itu terjadi dari pihak Tuhan Suatu perbuatan ajib di mata kita Sebab itu Aku berkata kepadamu Bahwa kerajaan Allah Akan diambil dari padamu Dan akan diberikan kepada Suatu bangsa yang akan menghasilkan Buah kerajaan itu Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu Ia akan hancur Dan barang siapa ditimpa batu itu Ia akan remuk Ketika imam-imam kepala Dan orang-orang farisi Mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus Mereka mengerti Bahwa mereka lah yang dimaksudkannya Dan mereka berusaha untuk menangkap dia Tetapi mereka takut kepada orang banyak Karena orang banyak itu menganggap dia nabi Lalu Yesus berbicara pula Dalam perumpamaan kepada mereka Hal kerajaan surga seumpama Seorang raja Yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya Ia menyuruh hamba-hambanya Memanggil orang-orang yang telah diundang Ke perjamuan kawin itu Tetapi orang-orang itu tidak mau datang Ia menyuruh pula hamba-hamba lain ke pesannya Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu Sesungguhnya hidangan Telah kusediakan Lembu-lembu jantan Dan ternak piaraanku telah disembeli Semuanya telah tersedia Datanglah ke perjamuan kawin ini Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengidahkannya Ada yang pergi ke ladangnya Ada yang pergi mengurus usahanya Dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu Menyiksanya dan membunuhnya Maka murkala raja itu lalu menyuruh pasukannya Kesana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu Dan membakar kota mereka Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya Perjamuan kawin telah tersedia Tetapi orang-orang yang diundang Tadi tidak layak untuk itu Sebab itu pergilah Ke persimpangan-persimpangan jalan Dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai disana Ke perjamuan kawin itu Maka pergilah hamba-hamba itu Dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya Di jalan-jalan Orang-orang jahat dan orang-orang baik Sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu Ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta Ia berkata kepadanya Hei saudara Bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta Tetapi orang itu diam saja Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya Ikatlah kaki dan tangannya Dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap Disanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih Kemudian pergilah orang-orang varisi Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjirat Yesus Dengan suatu pertanyaan Mereka menyuruh murid-murid Mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya Guru kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur Dan dengan jujur mengajar jalan Allah Dan engkau tidak takut kepada siapapun juga Sebab engkau tidak mencari muka Katakanlah kepada kami pendapatmu Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu Lalu berkata Mengapa kamu mencobai aku Hei orang-orang munafik Tunjukkanlah kepadaku Mata uang untuk pajak itu Mereka membawa suatu dinar kepadanya Maka Iyam bertanya kepada mereka Gambar dan tulisan siapakah ini Jawab mereka Gambar dan tulisan kaisar Lalu kata Yesus kepada mereka Berikanlah kepada kaisar Apa yang wajib kamu berikan Kepada kaisar Dan kepada Allah Apa yang wajib kamu berikan kepada Allah Mendengar itu Heranlah mereka Dan meninggalkan Yesus Lalu pergi Pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang saduki Yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan Mereka bertanya kepadanya Guru Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak Saudaranya harus kawin dengan istrinya itu Dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu Tapi diantara kami ada tujuh orang bersaudara Yang pertama kawin tetapi kemudian mati Dan karena ia tidak mempunyai keturunan Ia meninggalkan istrinya itu bagi saudaranya Demikian juga yang kedua dan yang ketiga sampai dengan yang ketujuh Dan akhirnya Sesudah mereka semua Perempuan itu pun mati Siapakah diantara ketujuh orang itu Yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan Sebab mereka semua telah beristirikan dia Yesus menjawab mereka Kamu sesat Sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah Karena pada waktu kebangkitan Orang tidak kawin dan tidak dikawinkan Melainkan hidup seperti malaikat di surga Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati Tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah Ketika ia bersabda Akulah Allah Abraham Allah Isaac dan Allah Yaakub Ia bukanlah Allah orang mati Melainkan Allah orang hidup Orang banyak yang mendengar itu takjub Akan pengajarannya Ketika orang-orang farisi mendengar Bahwa Yesus telah membuat orang-orang saduki itu bungkam Berkumpullah mereka Dan seorang dari mereka Seorang ahli Taurat Bertanya untuk mencobai dia Guru Hukum manakah yang terutama Dalam hukum Taurat Jawab Yesus kepadanya Kasihilah Tuhan Allahmu dengan sekenap hatimu Dan dengan sekenap jiwamu Dan dengan sekenap akal budimu Itulah hukum yang terutama dan yang pertama Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu Ialah Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi Ketika orang-orang farisi sedang berkumpul Yesus bertanya kepada mereka katanya Apakah pendapatmu tentang Mesias Anak siapakah dia Kata mereka kepadanya Anak Daud Katanya kepada mereka Jika demikian Bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia Tuhannya Ketika ia berkata Tuhan telah berpimpin kepada Tuhanku Duduklah di sebelah kananku Sampai musuh-musuhmu Kutaruh di bawah kakimu Jadi Jika Daud menyebut dia Tuhannya Bagaimana mungkin ia anaknya pula Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya Dan sejak hari itu Tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan Sesuatu kepadanya Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya Katanya Ahli-ahli Taurat dan orang-orang farisi telah menduduki kursi Musa Sebab itu Turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu Tetapi Janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya Mereka mengikat beban-beban berat Lalu meletakkannya di atas bahu orang Tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksudkan supaya dilihat orang Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jumbo yang panjang Mereka suka duduk di tempat terhormat Dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi Tetapi kamu Janganlah kamu disebut rabi Karena hanya satu rabimu Dan kamu semua adalah saudara Dan janganlah kamu nyebut siapapun bapak di bumi ini Karena hanya satu bapakmu Yaitu dia yang di surga Janganlah pula kamu disebut pemimpin Karena hanya satu pemimpinmu Yaitu mesias Barang siapa terbesar di antara kamu Hendalah ia menjadi pelayanmu Dan barang siapa meninggikan diri Ia akan direndahkan Dan barang siapa merendahkan diri Ia akan ditinggikan Celakalah kamu Hei ahli-ahli taurat Dan orang-orang farisi Hei kamu orang munafik Karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga Di depan orang Sebab kamu sendiri tidak masuk Dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk Celakalah kamu Hei ahli-ahli taurat Dan orang-orang farisi Hei kamu orang-orang munafik Sebab kamu menelan rumah janda-janda Sedang kamu mengelabui mata orang Dengan doa yang panjang-panjang Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat Celakalah kamu Hei ahli-ahli taurat dan orang-orang farisi Hei kamu orang-orang munafik Sebab kamu mengarungi lautan Dan menjelajah daratan Untuk mentobatkan satu orang Saja menjadi penganut agamamu Dan sesudah ia bertobat Kamu menjadikan dia orang neraka Yang dua kali lebih jahat Dari pada kamu sendiri Celakalah kamu Hei pemimpin-pemimpin buta Yang berkata Bersumpah demi baik cuci Sumpah itu tidak sah Tetapi bersumpah demi emas baik cuci Sumpah itu mengikat Hei kamu orang-orang bodoh Dan orang-orang buta Apakah yang lebih penting Emas atau baik cuci yang menguduskan emas itu Bersumpah demi mesbah Sumpah itu tidak sah Tapi bersumpah demi persembahan Yang ada di atasnya Sumpah itu mengikat Hei kamu orang-orang buta Apakah yang lebih penting Persembahan atau mesbah Yang menguduskan persembahan itu Karena itu barang siapa Bersumpah demi mesbah Ia bersumpah demi mesbah Dan juga demi segala sesuatu Yang terletak di atasnya Dan barang siapa Bersumpah demi baik cuci Ia bersumpah demi baik cuci Dan juga demi dia Yang diam di situ Dan barang siapa Bersumpah demi surga Ia bersumpah demi tahta Allah Dan juga demi dia Yang bersemayam di atasnya Selakalah kamu Hei ahli-ahli Taurat Dan orang-orang farisi Hei kamu orang-orang munafik Sebab persepuluhan dari selasih Adas manis dan jintan Kamu bayar Tetapi yang terpenting Dalam hukum Taurat Kamu abaikan Yaitu Keadilan dan Belas kasihan Dan kesetiaan Yang satu harus dilakukan Dan yang lain juga Diabaikan Hei kamu Pemimpin-pemimpin buta Nyamuk kamu Tapiskan Dari dalam minumanmu Tetapi Unta yang di dalamnya Kamu telan Selakalah kamu Hei ahli-ahli Taurat Dan orang-orang farisi Hei kamu orang-orang munafik Sebab cawan dan pinggan Kamu bersihkan Sebelah luarnya Tetapi sebelah dalamnya Penuh rampasan Dan kerakusan Hei orang-orang farisi Yang buta Bersihkanlah dahulu Sebelah dalam cawan itu Maka sebelah luarnya Juga akan bersih Selakalah kamu Hei ahli-ahli Taurat Dan orang-orang farisi Hei kamu orang-orang munafik Sebab kamu Sama seperti kuburan Yang dilabur putih Yang sebelah luarnya Memang bersih tampaknya Tapi yang sebelah dalamnya Penuh tulang belulang Dan pelbagai jenis kotoran Demikian juga lah kamu Di sebelah luar kamu Tampaknya benar Di mata orang Tetapi di sebelah dalam Kamu penuh kemunafikan Dan kedurjanaan Selakalah kamu Hei ahli-ahli Taurat Dan orang-orang farisi Hei kamu orang-orang munafik Sebab kamu membangun Makam nabi-nabi Dan memperindah Tugu orang-orang saleh Dan berkata Jika kamu hidup Di zaman nenek moyang kita Tentulah kami Tidak ikut dengan mereka Dalam pembunuhan Nabi-nabi itu Tetapi dengan demikian Kamu bersaksi Terhadap diri kamu sendiri Bahwa kamu adalah Keturunan pembunuh Nabi-nabi itu Jadi Penuhilah juga Takaran nenek moyangmu Hei kamu ular-ular Hei kamu keturunan ular bludak Bagaimana kah mungkin Kamu dapat Meluputkan diri Dari hukuman neraka Sebab itu Lihatlah Aku mengutus Kepadamu Nabi-nabi Orang-orang bijaksana Dan ahli-ahli taurat Separuh diantara mereka Akan kamu bunuh Dan kamu salibkan Yang lain Akan kamu sesah Di rumah-rumah Ibadatmu Dan kamu Aniaya Dari kota ke kota Supaya kamu Menanggung akibat Penumpahan darah Orang yang tidak bersalah Mulai dari Abel Orang benar itu Sampai kepada Zakaria Anak Berekiya Yang kamu Bunuh diantara Tempat kudus Dan mesbah Aku berkata Kepadamu Sesungguhnya Semuanya ini Akan ditanggung Angkatan ini Yerusalem Yerusalem Setelah rumahmu ini Akan ditinggalkan Dan menjadi sunyi Dan aku akan Berkata kepadamu Mulai sekarang Kamu tidak akan Melihat aku lagi Hingga kamu berkata Diberkatilah dia Yang datang Dalam nama Tuhan Demikianlah firman Tuhan Syukur kepada Allah Selamat malam Bapak-Ibu suruh yang terkasih Mungkin kita membenci Orang yang munafik Mungkin kita mendengar Cerita-cerita Yang membuat kita muak Seorang pendeta Yang berselingkuh Seorang eksekutif Kristen Yang menipu pajak Seorang misionaris Yang mengambil keuntungan Untuk kepentingan pribadi Saudara Yesus Juga membenci Orang yang munafik Yang menghendaki Orang agar hidup Dengan maksud Dan tujuan yang murni Yesus mengecam Orang farisi Atas perbuatan mereka Yang sangat munafik Celakalah kamu Hai ahli-ahli taurat Dan orang-orang farisi Hai kamu Orang-orang munafik Sebab persepuluhan Dari selisih Ada semanis Dan jintan Kamu bayar Tetapi yang terpenting Dalam hukum Taurat Kamu abaikan Yaitu Keadilan Belas kasihan Dan kesetiaan Yang satu Harus dilakukan Dan yang lain Jangan diabaikan Hai kamu Pemimpin-pemimpin Buta Nyamuk Kamu tepiskan Dari dalam minumanmu Tetapi Unta yang di dalamnya Kamu telan Hal ini Dicatat Dalam Matius 23 Ayat 23 Sampai dengan 24 Bapak-Ibu saudara Unta tidak mudah Untuk ditelan Ini merupakan Gambaran yang dasyat Untuk mencoba Mengurus hal-hal Yang kurang penting Kita mungkin Mengabaikan Masalah yang besar Kita mungkin Tidak bisa Melenyapkan Semua kemunafikan Dari hidup kita Namun kita dapat Berbuat yang lebih baik Saudara Marilah kita meluangkan Waktu sejenak Dan menyelidiki Apa yang sebenarnya Menjadi kemunafikan Yang paling serius Dalam hidup kita Mungkin kita dapat Menepis nyamuk Tapi bagaimana Dengan unta Yang kita telan Apakah mungkin Kita mengkritik Orang tua kita Karena musik Yang kita Suka Tidak sesuai Atau juga Kita membenci Musik mereka Apakah kita Mengkritik Supervisor kita Karena ia telah Mengabaikan kita Lalu kita melakukan Hal yang sama Terhadap Adik perempuan kita Saudara Marilah kenali Unta kemunafikan Dan mohonlah Kepada Tuhan Agar menghindarkannya Daripada kita Amin Mari kita berdoa Bapak Maha Kasih Dalam Kristus Pada malam hari ini Kami kembali diingatkan Bagaimana kehidupan kami Sebagai anak-anak Tuhan Yang harusnya punya hati Yang tulus Di hadapan Tuhan Motivasi kami Harusnya murni Di hadapan Tuhan Bapak jangan sampai Kami menjadi Anak-anak Tuhan Yang munafik Munafik di hadapan Tuhan Dan juga munafik Di hadapan sesama Kami menyembunyikan Hal-hal yang Sebenarnya Itu mendukakan Hati Tuhan Bapak kiranya Tuhan Terus mengingatkan kami Dan mengolong kami Agar kami dapat Menepis segala Bahaya kemunafikan Di dalam kehidupan kami Terima kasih Terpujil namamu Demi Kristus Kami berdoa Amin Bapak-Ibu Saudara Selamat malam Dan selamat beristirahat Mari kita terus Ingat kebenaran Firman Tuhan Untuk menjauhi Bahaya kemunafikan God bless you Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton